Intro Sebagai bagian dari rangkaian perayaan Disnatalis IPB ke-52, Institut Pertanian Bogor IPB kembali menggelar kegiatan Jalan Pagi Sehat pada Minggu 6 September 2015. Acara ini secara resmi dibuka oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Heri Suhardianto di lapangan depan gedung rektorat Kampus IPB Dramaga. Melalui sambutannya, beliau menuturkan ucapan terima kasih atas partisipasi peserta yang bersedia menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan JAPAS tahun ini. Sekitar 10.000 peserta yang terdiri atas Sivitas Akademika IPB, alumni IPB, hingga masyarakat sekitar lingkar kampus, secara bersama mengikuti kegiatan Jalan Pagi ini yang dimulai dari depan gedung rektorat IPB hingga berakhir di lapangan Jimnasium IPB. Pada saat memasuki garis finis, peserta disuguhkan dengan hiburan yang membuat kembali bersemangat pasca perjalanan yang ditempuh. Antusiasme peserta semakin dimeriahkan dengan adanya karnaval budaya dari mahasiswa IPB. Nah perbedaan tahun ini adalah mungkin door price yang kita berikan. Jadi kalau tahun kemarin itu, door price-nya adalah hadiah utamanya berupa sebuah sepeda motor. Nah kami tidak ingin menjadikan list beromotor, kami tidak ingin menambah kemacetan kota Bogor. Nah karena itu hadiah utama sekarang adalah seekor sapi, seekor sapi betina yang siap untuk diterenakan. Nah kemudian ini menjadi ramai juga karena kita setelah jahat pasin selangsung bertemu dengan GBR Nusantara. Jadi pada GBR Nusantara ini menampilkan pakaian-pakaian adat-adat karnaval ke pakaian adat seluruh Indonesia dan itu menunjukkan bahwa IPB ini adalah seperti Indonesia Mini sebenarnya. Karena dari semua suku bangsa, semua permisi ada perwakilannya di IPB. Pada momen ini, peserta dapat melihat beragam atraksi dan kesenian dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, acara diakhiri dengan pembagian door prize. Menurut kami ini acara yang sangat bagus. Pertama untuk alumni kita kembali ke kampus, kita melihat kampus kita sendiri. Sehat juga, sehat juga dengan alumni. Harapan kami supaya IPB makin menata, karena kami jadi liar lingkungannya, tempat-tempat yang harus mulai dirapikan, dan juga itu mungkin harapan kami supaya IPB sesuai dengan motonya Green Campus makin hijau, makin rapi, makin bersih. Jadi kami juga senang pulang ke kampus. Acara JAPAS ini kan untuk memperiakan disnatalis. Jadi kita ikut parsifasi saja. Mudah-mudahan ini ke depannya IPB jadi lebih maju, lebih maju dan memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Melalui JAPAS tahun ini, diharapkan peserta dapat menerapkan gaya hidup sehat secara berkelanjutan, dan diharapkan antusiasme peserta untuk mengikuti acara Jalan Pagi Sehat ini semakin bertambah pada tahun berikutnya. Romana Aritonang dan kru yang bertugas laporkan untuk Green Highlight. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!